Pendekar Sakti Suling Puala bagian 60 Mengosongkan markas untuk menjebak Yokiam Heng dan Kwan Tiat Heng telah tiba di Gunung Mokwisan karena mereka telah melakukan perjalanan, sehingga membuat luka mereka bertambah parah Tiba-tiba muncul beberapa anggota Kui Bin Pang Begitu melihat mereka, terkejutlah para anggota Kui Bin Pang itu Toa Ji Yehu Hoat, kalian, kalian, sahut Yokiam Heng lemah Cepat papah kami ke markas para anggota Kui Bin Pang itu segera memapah mereka Berselang beberapa saat kemudian, sampailah di markas tersebut Ketua Kui Bin Pang langsung memeriksa mereka, lalu memberi mereka semacam obat Makanlah obat itu ujar Ketua Kui Bin Pang Terima kasih, Ketua Sahut Yokiam Heng dan Kwan Tiat Heng, lalu makan obat tersebut Luka kalian cukup parah, ujar Ketua Kui Bin Pang Orang yang melukai kalian itu memiliki iwakang yang sangat tinggi Beritahukanlah kepadaku siapa orang itu dia adalah Tio Chieh Yong Yokiam Heng memberitahukan Kepandainya memang tinggi sekali Kami berdua tidak sanggup melawannya, untung masih dapat meloloskan diri Bagaimana yang lain tanya Ketua Kui Bin Pang Para anggota itu telah terbunuh semua, jawab Kwan Tiat Heng Sedangkan Lim Peng Heng dan lainnya telah sembuh Apa Ketua Kui Bin Pang tampak terkejut? Mereka telah sembuhnya, Kwan Tiat Heng mengangguk Siapa yang menyembuhkan mereka Tio Chieh Yong, jawab Yokiam Heng dan menambahkan Sungguh tak disangka, dia memiliki ilmu penakluk iblis Soal Ketua Kui Bin Pang manggut-manggut Pantas dia dapat menyembuhkan mereka Ketua, tanya Tua Set Kui Kini apa rencana kita? Hahaha Ketua Kui Bin Pang tertawa gelak Siang Kuan Goat Nio masih berada di tangan kita Maka aku yakin mereka pasti akan menyerbu kemari itu Tidak mungkin, Yokiam Heng menggelengkan kepala Sebab mereka tidak tahu berada di mana markas kita Lambat laun mereka pasti tahu Sahut Katun Kui Bin Pang Oleh karena itu, aku justru punya suatu rencana Ketua punya rencana apa? Tanya Kuan Liat Heng Kita akan mengosongkan markas ini Sahut Ketua Kui Bin Pang sambil tertawa gelak Hahaha mengosongkan markas ini Kuan Tiat Heng bingung Betul, Ketua Kui Bin Pang melanjutkan Berhubung Siang Kuan Goat Nio masih berada di sini Maka aku yakin mereka pasti akan menyerbu kemari Nah, markas kosong ini akan mengubur mereka Hahaha maksud Ketua mengosongkan markas ini untuk menjebak mereka Tanya Tua Set Kui Tidak salah, kalau begitu, kita akan pindah ke mana Pindah ke Gurun Sih Ih, Apang Go Set Kui Dan kedua Hu Hoat itu tercengang Kita semua pindah ke Gurun Sih Ih ya Ketua Kui Bin Pang manggut-manggut Di gurun itu terdapat sebuah tempat yang sangat indah Namun sangat misteri Markas Kui Bin Pang dulu berada di sana Bagi orang luar sulit mencapai tempat itu Oh Go Set Kui dan kedua Hu Hoat saling memandang Kemudian Toa Set Kui bertanya Ketua sudah pernah ke sana Pernah, Ketua Kui Bin Pang mengangguk Kok Ketua tahu tempat itu yok yang mengheran Hahaha Ketua Kui Bin Pang tertawa gelap Ketua Kui Bin Pang lama meninggalkan sebuah peta Aku mengikuti petunjuk dari peta itu Maka sampai di tempat misteri Tersebut, ternyata terdapat sebuah bangunan besar yang penuh jebakan Bangunan itu adalah markas Kui Bin Pang lama Tanya Toa Set Kui Betul Tempat itu berada di Gurun Sih Ih Ketua Kui Bin Pang memberitahukan Bagi orang luar tidak mudah mencapai tempat itu Kalau pihak Kek Pang atau pihak Hang Huang itu berani ke sana Mereka pasti mati di sana Kalau begitu, tanya Toa Set Kui Kapan kita berangkat ke Gurun Sih Ih sekarang? Sahut Ketua Kui Bin Pang singkat Sekarang Yokiam Heng dan Kuan Tiat Heng tampak terkejut Ya, Ketua Kui Bin Pang mangguk-manggut Aku yakin ada orang membuntuti kalian Maka pihak Kek Pang maupun pihak Hang Huang itu pasti sudah tahu markas kita ini Oleh karena itu kita harus segera meninggalkan markas ini Sebelum kita berangkat, aku akan menggerakkan semua alat jebakan H-h-h-h-h-o-nol-d-w-nol-o-ling-peng-heng-go-hon-tiong-dan-tio-bun-yang telah tiba di markas pusat Kek Pang Betapa gembiranya para anggota Kek Pang dan Cian Ciu Loke Mereka bersorak-sorai sambil memukul-mukulkan tongkat bambu ke tanah Pang Cu Tetua panggil Cian Ciu Loke sambil memberi hormat Lim Peng Heng dan Gowihon Tiong mangguk-manggut lalu duduk Tio Bun Yang pun segera duduk Syukurlah Pang Cu dan Tetua sudah pulang ucap Cian Ciu Loke Loke, selama ini apakah pernah terjadi sesuatu di sini tanya Lim Peng Heng Tidak, Pang Cu, jawab Cian Ciu Loke dan menambahkan Namun kami menerima suatu informasi dari istana Oh Lim Peng Heng mengerutkan kening Informasi tentang apa menterima yang sangat berkuasa itu telah mengutus beberapa orang ke Manchuria Kalau tidak salah, menterima bermaksud meminjam pasukan Manchuria untuk menghancurkan para pemberontak yang ditimpin Lipsuseng Sebab kini Lipsuseng telah berhasil menguasai beberapa kota Oh Lim Peng Heng mangguk-manggut Itu urusan kerajaan, kita tidak perlu ikut campur Pang Cu Cian Ciu Loke menghela nafas panjang Dulu Kepang pernah ikut berjuang menggulingkan dinasti Goan, Mongol Setelah itu berdirilah dinasti Beng, Ming Tidak salah, Lim Peng Heng mangguk-manggut Tapi pada waktu itu, negeri Han dijajah oleh bangsa Mongol Maka Kepang ikut berjuang Kini, Pang Cu, kalau pasukan Manchuria memasuki Tionggoan Rakyat Han pasti menderita Ujar Cian Ciu Loke memberitahukan Lokei, Lim Peng Heng menggeleng-gelengkan kepala Itu urusan politik, kita tidak perlu mencampurinya Apabila pasukan Manchuria menyerbu Tionggoan Barulan kita menahan pasukan Manchuria itu Ya, Pang Cu, Cian Ciu Lokei mengangguk Bun Yang, kenapa engkau diam saja tanya Lim Peng Heng Kakek, aku, Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Memikirkan Goat Milo ya, Bun Yang, Lim Peng Heng menatapnya Bukankah engkau bermaksud pergi menolong Goat Milo? Memang, Tio Bun Yang mengangguk Tapi, aku khawatir kakek tidak memperbolahkan aku pergi Kakek memperbolahkan engkau pergi Namun engkau harus berhati-hati pesan Lim Peng Heng dan berkata Kakek pun tahu, engkau pasti sudah tahu markas Kui Bin Pang itu berada di mana ya Kan kok kakek bisa menduga begitu Tio Bun Yang heran Engkau bersama Yo Kiam Heng dan Kuan Tiat Him Mungkinkah engkau tidak bertanya kepada mereka Sahut Lim Peng Heng sambil tersenyum Kakek, Tio Bun Yang menghela nafas panjang Memang tidak bisa mengelab dobi metu kakek Engkau harus ingat, berhasil atau tidak menolong Goat Milo Engkau harus kembali ke sini pesan Lim Peng Heng Agar engkau tidak terus melamun Engkau boleh berangkat sekarang Terima kasih, kakek ucap Tio Bun Yang Terima kasih Bun Yang Lim Peng Heng menatapnya seraya bertanya Markas Kui Bin Pang itu berada di mana di Gunung Mokwi San Gunung Mokwi San Cian Ciu Lokai tampak terkejut Gunung itu merupakan tempat bermukimnya setan iblis Maka dinamai Gunung Setan Iblis Lokei Tio Bun Yang tersenyum Itu cuma tahiul Oh ya, Lokei pernah ke gunung itu Tidak pernah, Cian Ciu Lokai menggelengkan kepala Tapi gunung itu sulit sekali didaki Karena banyak batu curam dan pasir hidup Pasir hidup Tio Bun Yang tidak mengerti Apa itu pasir hidup Siapa yang menginjak pasir itu Jangan harap bisa keluar lagi Cian Ciu Lokei menjelaskan Sebab pasir itu dapat menyedot mahluk apapun Karena itu, janganlah menginjaknya Ya Tio Bun Yang mengangguk Bun Yang pesan Gou Hon Tiong Yang penting engkau harus berhati-hati Jangan bertindak ceroboh ya Tio Bun Yang mengangguk lagi lalu berpamit Kakek, kakek Gou, aku mohon diri untuk berangkat ke gunung Mokwisan Baiklah, lim pengheng manggut-manggut Engkau berhasil atau tidak menolongku Adnio Haruslah kembali ke sini ya Kakek, ujar Tio Bun Yang aku akan kembali ke sini Bun Yang, ucap Gou Hon Tiong Mudah-mudahan engkau berhasil menolongku Adnio Terima kasih, kakek Gou Tio Bun Yang manggut-manggut kemudian melangkah pergi Setelah meninggalkan markas pusat Kepang Tio Bun Yang langsung menuju arah gunung Mokwisan Sesuai dengan petunjuk Kuan Tiathem Beberapa hari kemudian Ia telah memasuki sebuah desa kecil Kebetulan ia melihat seorang tua dan segera menghampirinya Paman tua, bolahkah aku bertanya Anak muda orang tua itu menatapnya Engkau ingin bertanya apa di mana letak gunung Mokwisan Gunung Mokwisan orang tua itu tampak terkejut sekali Anak muda, engkau mau ke gunung itu ya Tio Bun Yang mengangguk Anak muda orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala Lebih baik engkau jangan kesana Kenapa disana banyak setan dan iblis Orang tua itu memberitahukan Maka sering terdengar suara siulan yang sangat menyeramkan Paman tua Tio Bun Yang tersenyum Aku kesana justru ingin membasmi setan iblis itu Oh orang tua itu memandangnya dengan metel terbelalak Anak muda, engkau jangan bergurau Aku tidak bergurau Paman tua, sahut Tio Bun Yang Mendadak badannya bergerak menggunakan Kio Kiong Santian P.O., ilmu langkah kilat Dan seketika ia menghilang dari hadapan orang tua itu Ha'ah mulut orang tua itu ternganga lebar Sambil menengok kesana kemari Anak muda, engkau berada di mana Paman tua, aku berada di sini Sahut Tio Bun Yang Yang tahu-tahu sudah berdiri di hadapan orang tua itu Eh, 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 orang tua itu tertegun Engkau, engkau bisa menghilang Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa membasmi setan iblis Sahut Tio Bun Yang sambil tertawa Sudah percaya Paman tua engkau, orang tua itu terbelalak Apakah engkau jelmaan dewa kira-kira Begitulah, Tio Bun Yang terpaksa berdusta Agar orang tua itu memberitahukannya letak gunung Mokwisan Ha'ah orang tua itu langsung menjatuhkan diri berlutut di hadapan Tio Bun Yang Maaf Maaf, aku tidak tahu kehadiran dewa Di mana letak gunung Mokwisan sudah tampak dari sini Orang tua itu memberitahukan sambil menunjuk ke arah timur Gunung Mokwisan itu kadang-kadang tidak tampak karena tertutup awan Bentuknya sangat menyeramkan Terima kasih, paman tua ucap Tio Bun Yang sambil melesat pergi Dewa panggil orang tua itu Karena tiada sahutan maka orang tua itu segera mendungakan kepalanya Namun ia tidak melihat Bun Yang Cepat-cepat ia bangkit berdiri sambil menengok ke sana kemari sekaligus bergumam Dewa itu bisa menghilang Tapi, kalau dia jelmaan dewa Kenapa tidak tahu letak gunung Mokwisan Mungkinkah dewa itu baru turun dari kahyangan Maka tidak tahu jalan orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala Kemudian berjalan pergi dan bergumam lagi Bisa bertemu dewa Pertanda aku sangat beruntung Tapi, buktinya aku hidup melarat Mudah-mudahan selelah bertemu dewa itu Hidupku bisa berubah beruntung pelak Mendadak sebuah bungkusan jatuh di hadapan orang tua itu Hah orang tua itu terkejut bukan main Kemudian dia pandangnya bungkusan itu dengan kening berkerut-kerut Bungkusan apa itu aku dewa memberikan kepadamu Paman tua, terdengar suara sahutan Ternyata tiobun yang-yang menyahut Ia belum pergi jauh karena ingin melihat bagaimana sikap orang tua itu Justru malah mendengar gumaman orang tua itu Maka ia melempar sebungkus suhuang perak ke hadapannya Terima kasih, dewa Terima kasih orang tua itu langsung menyembah Setelah itu barulah ia memungut bungkusan tersebut Haaah Betul-betul uang perak Cukup untuk membeli sawah Terima kasih, dewa Tiba-tiba orang tua itu mengerutkan kening Kemudian menggaruk-garuk kepala sambil bergumam Heran Kenapa dewa itu memanggil aku Paman tua? Jangan-jangan dia dewa kecil Maka memanggilku dewa tua Haa haa orang tua itu tertawa gembira sambil berjalan pergi Sementara tiobun yang sudah hampir tiba di gunung Mokwisan Gunung tersebut menjulang tinggi Bentuknya memang sangat menyeramkan Bagi yang tak bernyali Tentu tidak akan berani mendekati gunung itu Hik 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 mendadak terdengar suara tawa yang menyeramkan Hik 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 tiobun yang mengerutkan kening Kemudian menengok ke sana kemari Namun tidak melihat apa-apa Kecuali ranting tohon bergoyang-goyang terhembus angin Di saat itulah terdengar suara tawa yang menyeramkan lagi Hik 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 menyusul terdengar pula suara yang amat menyeramkan Aku ingin makan daging manusia Aku ingin makan daging manusiai Setan iblis dari mana bentak tiobun yang Cepatlah keluar Jangan terus bersembunyi Hik 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 Aku akan menghisap darahmu Aku akan menghisap darahmu mendadak melayang turun sosok bayangan Tanpa banyak bertanya lagi Tiobun yang langsung menyerangnya Sehingga membuat sosok bayangan itu kelabakan Berhenti Berhenti siapa engkau bentak Tiobun yang Manusia atau setan iblis Aku manusia Bukan setan iblis Sahut sosok bayangan itu Anak muda Engkau sudah lupa kepada ku ya manusia Tiobun yang menegasi sosok yang berdiri di hadapannya Ternyata seorang tua berkaki pinjang Eh Locian Pue Hahaha orang tua pinjang itu tertawa gelap Dia tidak lain adalah guru siekeng hau Aku ingin menakutimu Malah hampir terkena pukulan mu locian Pue Tiobun yang menggeleng-gelengkan kepala Sungguh kebetulan kita bertemu disini ujar orang tua pinjang dan bertanya Bagaimana muridku itu Dia baik-baik saja Dia baik-baik saja Tiobun yang memberitahukan Kini dia berada di pulau Hanghuangtu Syukurlah ucap orang tua pinjang sambil tersenyum Oh ya Engkau mau kemana mau ke gunungmu Kuisan Maksudmu ke markas Kui Bin Pang ya Percuma engkau kesana Kenapa aku justru dari sana Orang tua pinjang memberitahukan Markas Kui Bin Pang itu telah kosong Untung aku tahu tentang jembakan Kalau tidak Aku sudah jadi mayat di sana Apa wajah Tiobun yang berubah pucat bias Markas Kui Bin Pang itu telah kosong Benar Orang tua pinjang mengangguk A-a-a-a Tiobun yang menghela nafas panjang Anak muda orang tua pinjang itu terbelalat Kenapa engkau menghela nafas panjang Goat Nio dikurung di markas Kui Bin Pang itu Entah bagaimana nasibnya sahut Tiobun yang Aku harus kesana Tunggu cegah orang tua pinjang Ada apa Tiobun yang mengerutkan kening Goat Nio adalah ketasihmukan Orang tua pinjang menatapnya Ya Tiobun yang mengangguk Gadis itu telah dibawa pergi Tidak ada di markas itu Orang tua pinjang memberitahukan Siapa yang membawanya pergi Tanya Tiobun yang cemas Ketua Kui Bin Pang Jawab orang tua pinjang Ketua Kui Bin Pang dan lainnya telah pergi semua Mereka pergi kemana ke Gurun Sih Ih Ke Gurun Sih Ih Tiobun yang tertegun Mau apa mereka pergi kesana Di Gurun Sih Ih terdapat sebuah tempat misteri Orang tua pinjang memberitahukan Markas Kui Bin Pang lama berada di tempat misteri itu Kalau begitu mereka ke markas itu Ya Kan tanya Tiobun yang Betul Orang tua pinjang mangguk-manggut Lo Chiampuye tahu tempat itu Tanya Tiobun yang penuh harap Aku pernah dengar mengenai tempat itu Tapi Orang tua pinjang menjeleng-gelengkan kepala Tidak tahu jelas berada di mana tempat misteri itu Kalau tidak salah berada di tengah-tengah Gurun Sih Ih Di tengah-tengah Gurun Sih Ih Kalau tidak salah Akan tetapi Tempat itu bisa hilang mendadak Hilang mendadak Tiobun yang tertegun Kok bisa hilang mendadak? Bolehkah locian titik dua pulai menjelaskannya itu memang merupakan tempat misteri Kalau kita berada di Gurun Sih Ih Kita akan melihat tempat itu Orang tua pinjang menjelaskan Namun begitu kita dekat di tempat itu Akan hilang mendadak pula Kok bisa begitu Tiobun yang heran? Entahlah Orang tua pinjang menjeleng-gelengkan kepala Maka sulit sekali untuk mencapai tempat itu Lo Chiampuye pernah ke sana tidak pernah Kalau begitu Tiobun yang mengerutkan kening Bagaimana mungkin ketua Kui Bin Pang mencapai tempat tersebut Dia dan lainnya pasti bisa mencapai tempat itu Sahut orang tua pinjang memberitahukan Ketua Kui Bin Pang itu pasti memperoleh peta peninggalan Pekut Lojin Maka dia dan lainnya bisa mencapai tempat itu Aku harus bagaimana anak muda Pesan orang tua pinjang Lebih baik engkau jangan ke sana Sebab sangat membahayakan dirimu Akan kupikirkan Sahut Tiobun yang Sekarang aku harus ke markas Kui Bin Pang di Gunung Mokui San Dan percuma engkau ke sana Markas Kui Bin Pang itu sudah musnah-sudah musnah ya Telah kumusnahkan dengan bahan peledak Dan kini tinggal puing-puingnya saja Oh Kalau begitu Anak muda Usul orang tua pinjang Lebih baik engkau kembali ke markas pusat Kepang Berunding dengan Lim Pengheng dan Gowihon Tiong Ya, Lociampuwe, Tiobun yang mengangguk Anak muda Ujar orang tua pinjang menghiburnya Jangan cepat putus asa Percayalah Engkau pasti akan berkumpul kembali dengan kekasihmu itu Terima kasih Lociampuwe anak muda Sampai jumpa Ucap orang tua pinjang Sekaligus melesat pergi Tiobun yang berdiri termangu-mangu di tempat Beberapa saat kemudian Barulah ia melesat pergi dengan tujuan kembali ke markas pusat Kepang Tiobun yang tiba di markas pusat Kepang dengan wajah murung Lim Pengheng dan Gowihon Tiong cuma memandangnya tanpa bertanya apapun A-a-a-a Tiobun yang menghela nafas panjang sambil duduk Setelah Tiobun yang duduk Barulah Lim Pengheng bertanya kepadanya Bagaimana? Kau tidak berhasil mencari Goat Niu Ya-a-a Tiobun yang menggeleng-gelengkan kepala Ketika hampir sampai di gunung Mokwisan Aku bertemu orang tua pinjang Orang tua pinjang Lim Pengheng mengerutkan kening Siapa dia dia adalah Guru Sye Keng Hao Putra tetua lama Kui Bin Pang Ujar Tiobun yang memberitahukan Aku sudah memberitahukan kepada kakek Kakek sudah lupa Lim Pengheng manggut-manggut Lalu bagaimana orang tua pinjang itu memberitahukan kepadaku Bahwa markas Kui Bin Pang yang di gunung Mokwisan itu telah kosong Apa Lim Pengheng dan Gowihon Tiong tertegun Markas Kui Bin Pang itu telah kosong Ya, Tiobun yang mengangguk Orang tua pinjang itu justru dari markas itu Ternyata ketua Kui Bin Pang telah membawa pergi Gowat Niu Oh Lim Pengheng dan Gowihon Tiong saling memandang Kemudian menggeleng-gelengkan kepala Orang tua pinjang itu pun telah memusnahkan markas Kui Bin Pang itu Tiobun yang memberitahukan Dengan kera meledakannya Bun yang Lim Pengheng menatapnya seraya bertanya Orang tua pinjang itu memberitahukan kepadamu Kemana ketua Kui Bin Pang dan lainnya mereka semua Ke Gurun Sih Ih Apa Lim Pengheng dan Gowihon Tiong terbelalak Ke Gurun Sih Ih ya Kui Bin Pang memang berasal dari Gurun Sih Ih Ujar Lim Pengheng dan menambahkan Berarti mereka ke markas Kui Bin Pang lama yang di Gurun Sih Ih Kakek tahu di Gurun Sih Ih itu terdapat sebuah tempat misteri Ku tanya Lim Pengheng Entahlah, Gowihon Tiong menggelengkan kepala Tapi ayahku pernah ke Gurun Sih Ih Sayang sekali, Lim Pengheng menghela nafas panjang Ayahmu sudah tiada jeohnya Gowihon Tiong teringat sesuatu Mungkin Tian Chiuloke tahu mengenai tempat misteri itu Mungkin, Lim Pengheng manggut-manggut lalu bertepuk tangan Tak lama muncullah seorang pengemis Pangcu memanggil ku tanya Pengemis itu Sambil memberi hormat Cepat panggil Tian Chiuloke kemari Sahut Lim Pengheng Ya, Pangcu, pengemis itu segera ke depan Berselang sesaat muncullah Tian Chiuloke Yang kemudian memberi hormat seraya bertanya Ada urusan apa Pangcu memanggil ku duduklah loke Sahut Lim Pengheng Setelah Tian Chiuloke duduk, barulah Lim Pengheng bertanya Engkau tahu tentang suatu tempat misteri di Gurun Sih Ih Pernah dengar, jawab Tian Chiuloke tercengang Kenapa Pangcu menanyakan tentang tempat misteri itu Sebab perkumpulan kuibin pang telah ke tempat misteri itu Lim Pengheng memberitahukan Bahkan ketua kuibin pang itu pun membawa Goat Nilo ke sana Oh air muka Tian Chiuloke tampak berubah Kalau begitu, sulitlah mencarinya Maksudmu tanya Lim Pengheng Aku dengar, siapapun tidak akan bisa mencapai tempat misteri itu Jawab Tian Chiuloke memberitahukan Sebab tempat misteri itu sepertinya cuma merupakah halusinasi saja Tidak nyata sama sekali Dapat dilihat tapi tak bisa dicapai Bahkan bisa menghilang kalau didekati Oh Lim Pengheng tergelalak Itu tidak mungkin Ujar Tio Bun Yang Hanya omong kosong bukan omong kosong Tian Chiuloke memberitahukan dengan wajah serius Belasan tahun lalu Ada beberapa pendekar mencoba ke tempat misteri itu Namun mereka tidak pernah kembali Kalau begitu Tio Bun Yang mengerutkan kening Bagaimana mungkin ketua kuibin pang dan para anak buahnya Mencapai tempat misteri itu ya Tian Chiuloke manggut-manggut Berarti ada suatu jalan menuju tempat misteri tersebut Tidak salah Ujar Gowihon Tiong Sebab markas kuibin pang lama berada di tempat misteri itu Hanya saja kita tidak tahu bagaimana Kero menuju tempat misteri itu Bun Yang Tian Chiuloke memandangnya Engkau bermaksud ke gurun si Ih mencari tempat misteri itu ya Tio Bun Yang mengangguk Kalau begitu Tinggalah engkau di sini beberapa hari Ujar Tian Chiuloke Aku akan pergi menemui beberapa kawan karib Untuk menanyakan tentang tempat misteri di gurun si Ih itu Terima kasih Loke Ucap Tio Bun Yang Karena itu Ia tinggal di markas pusat Kepang Beberapa hari untuk menunggu informasi tersebut Jangan lupa untuk menunggu informasi tersebut